Apa gua harus pura-pura sakit parah aja ya? Pergi bangun dong! Deo, ini harus dibawa ke rumah sakit Deo Yaudah kalo gitu gua lapar bu tuti aja ya Ketika ku mendengar bahwa Kini kau tak lagi dengannya Ahmad Nih kalo di catutan saya namanya Siti Jubaidah Saya yakin bener gak salah nulis Soalnya dia dateng kemari bawa KTP Nah sekarang kita cocokin sama punya Pak Ahmad ya Pak Ahmad? Pak Ahmad kenapa? Gak tau nih Pak Kasim Tiba-tiba di bagian perut saya sakit sekali Aduh udah-udah Kalo gitu Pak Ahmad istirahat aja Takutnya nanti tambah parah Eh 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 cerahat aja dulu Duduk-duduk Pak Aduh jangan dipaksain Pak Ahmad? Pak Ahmad? Pak Ahmad? Pak Ahmad? Kau kemana kamu? Ehm penghubungan pintu aja tuh Pak Saya mau ambil bayang penting tuh Pak Tuh aja ya Ehm Aduh PEMB 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 KYT Jadi Rp20.000, Mas. Pas ya? Iya. Makasih ya, Makasih ya. Makasih ya, Makasih ya. Makasih ya, Makasih ya. Iya, selamat. Wih! Jadi ente tuh udah eka gak alergi nih main sama kita-kita. Ehm... Dewi... Si kam parfum ini gak usah didengerin ya. Soalnya emang mulutnya demet banget dicabein. Maaf ya, Wih. Bercanda tadi. Tapi aneh penasaran tuh. Kok bisa tiba-tiba temenan sama Aisyah sama Tika tuh ente? Anek itu. Ule... Itu karena Allah maha membulak-balikan hati manusia, Lek. Iya, beda dari surga. Ya gitu jawabnya tik dan marah-marah. Ehm... Dewi... Ngapain kamu disini? Kok kamu bisa masuk? Udah, pokoknya sekarang kamu ikut aku. Ada yang harus aku omongin sama kamu. Eh, pasti enggak. Kamu gak bisa seenaknya sama aku. Aku udah capek sama kamu. Lama-lama kamu bikin kesel deh. Udah berani kamu sama aku. Udah, udah. Kalian jangan pada berantem disini. Ehm... Sorry nih sebelumnya. Masalah kayak gini. Kita bisa selesain baik-baik. Bisa pakai kepala dingin. Mending duduk ngobrol baik-baik daripada kayak gini. Ya kan? Eh, gue kasih tau ya. Lo... Mendingan gak usah deh ngurusin hidup gue sama Dewi. Mendingan lo sekarang binggir. Atau gue ajar. Ayo Dewi. Ehm... Ini kan perempuan. Baik-baik dong. Binggir dong. Ehm... Ayo! Eh, Pak Asik. Eh... Eh... Eh, Pak Asik. Pak Asik. Pak Asik. Wah... Pak Asik. Pak Asik. Pak Asik. Pak Asik. Pak Asik. Bangun dong. Kamu gak apa-apa. Au. Sakit banget lagi kepala gue. Dewi panik banget nih kayaknya. Apa gue harus pura-pura sakit parah aja ya? Regi bangun dong! Deo. Ini harus dibawa ke rumah sakit, Deo. Ehm... Yaudah kalau gitu gue lapor bu Tuti aja ya. Ayo, bawa ke sana dulu aja lah. Ayo bantu. Bantu semuanya. Ayo, ayo, ayo. Pegang-pegang ini. Pegang ini. Ayo, ayo. Taduh. Ayo, ayo. Angkat dulu ya. Bangun dong. Kamu ke rumah. Yuk, yuk. Yuk. Lusul lagi deh. Lalu. 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 Aduh... Rencana gue gagal nih. Bakal diapain gue sama... Kenapa ya? Abis nih gue. Deo, jangan tenang ya. Oke semoga kamu gak apa-apa ya. Makanya... Jangan berani-berani lo sama gue. Emang enak lo gue kerjain. Permisi, pak. Ya. Pak Khosim. Ya, pak. Terimakasih ya. Maaf kalo saya sudah banyak merepotkan pak Khosim. Saya telponin istrinya ya. Gak perlu pak Khosim. Udah terimakasih. Udah. Sudah enakan. Tapi pak. Udah. Pelan-pelan. Udah. Terimakasih ya. Terimakasih ya. 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 Maaf pak. Ini Peggy nih. Apaan? Abi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aisyah. Ini. Eh. Tika. Oh. Boleh om. Ya. Boleh om. Ini ada guru Aisyah. Nih. Namanya Bu Tuti. Saya Ahmad. Abinya Aisyah. Kok Abi ada di sini? Iya. Abi sama pak Khosim. Baru jenguk temen Abi yang lagi sakit. Maafin Abi Aisyah. Abi terpaksa berbohong. Insya Allah. Suatu saat nanti. Abi pasti akan menceritakan semua sama kamu sama Ayrin. Oh iya. Aisyah. Ibu guru sama temen-temen. Namain ada di rumah sakit. Temen Aisyah. Kecelakahan Abi. Astagfirullahaladzim. Semoga. Temen Aisyah. Baik-baik saja ya. Iya pak. Begitu. Aisyah. Abi balik ke kantor lagi ya. Masih banyak perusahaan. Iya. Hati-hati ya Abi. Om. Hati-hati ya. Ya Om. Anak-anak. Kalau gitu. Ibu permisi kembali ke sekolah ya. Iya Bu. Hati-hati ya. Susus. Susus. Ini aku ada. Jadi gak apa-apa kan? Pasien disarankan untuk berawat inap selama satu sampai dua hari karena kemungkinan pasien mengalami gagal otak ringan. Lebih baik kalian peluang aja ya. Biar Frankie gue yang ngurus. Makasih ya udah mau bantuin bawa Frankie kesini. Sama-sama. Iya sama. Sama-sama ya. Kalau misalnya perlu bantuan kamu bisa hubungi kita ya. Ya udah. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Lu. Nah nih kek. Dia kan gak dateng-dateng. Makan aja ya. Laper. Sabar. Bentar kaki-kaki telpon dulu ya. Kenapa Syed? Kok muka lu bingung gitu? Enggak. Ini ada yang telepon aku, Tip. Cuman aku gak tau ini nomornya siapa. Ya angkat aja dulu. Siapa tau penting. Hmm. Angkat aja. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Aisyah ya? Iya ini dengan Aisyah. Maaf ini dengan siapa? Hehehe. Ini kakek Martin. Kakeknya Rafa. Gimana? Jadi kamu mau makan bareng disini? Ah. Astaghfirullahaladzim. Maaf tuh ya kek. Saya teh lupa kalau misalnya ada janji sama kakek hari ini. Sekarang saya lagi ada di rumah sakit. Temen saya lagi kecelakaan. Insya Allah kalau misalnya ada waktu lain. Saya janji bakalan makan bareng sama kakek. Ya? Ya udah. Kalau gitu gak apa-apa ya. Tapi lain kali kamu harus makan bareng disini ya. Iya. Insya Allah. Maaf ya keknya sekali lagi. Iya, iya, iya. Gak apa-apa kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakek-kakek siapa sah? Ini yang nelpon aku ternyata kakeknya Rafa. Aku juga bingung kenapa dia bisa tau nomor aku. Iya. Kalau kayak itu mah udah kagak heran sah. Nih ya. Kalau ada orang yang berurusan sama Chandra Group, besok-besok rumahnya diganti jadi real estate mereka. Kok gitu? Yaudah. Yaudah. Yaudah, yuk. Kek. Kenapa sih kakek perhatian banget sama anak itu? Rafa aja males lho liat mukanya. Kamu tuh keliatannya gak suka ya sama Isa. Iya sih. Soalnya dia tuh bawa sial kek. Udah pernah lecetin mobil Rafa. Makin kesel deh. Kamu tau cara menaklukan musuh. Kamu tuh harus berkawan dulu sama dia. Itu baru namanya strategi pintar.